Intro Pemirsa berbeda dari tahun sebelumnya tahun ini Yayasan Duafa Tersenyum Banjar Malsin membagikan daging kurban langsung dari para pekurban guna menghindari kerumunan massa Ada pun jumlah hewan kurban sebanyak 12 ekor sapi dan 5 ekor kambing Seperti tahun-tahun sebelumnya Momen Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban dimanfaatkan umat muslim untuk berbagi melalui pemotongan hewan kurban baik sapi ataupun kambing Tahun ini Yayasan Duafa Tersenyum melakukan pemotongan hewan kurban di dua lokasi yakni di rumah potong hewan kawasan Mantuwil dan di belakang sekretariat di kawasan Sultan Adam Banjar Malsin Kali ini Yayasan Duafa Tersenyum memotong 12 ekor sapi dan 5 ekor kambing Tahun ini berbeda kayak tahun sejujurnya Dari bagi dua jadi enam ekornya di RPH Sama ekornya di belakang lantur supaya lebih cepat dari tahun semalam Tahun ini kami kadang bagi kurban Ada pun sistem pembagian daging kurban berbeda dari tahun sebelumnya yakni pihak Yayasan Duafa Tersenyum tidak lagi membagikan kupon namun membagikannya kepada para pekurban untuk menghindari kerumunan masa Murtasiyah Bancar TV